5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6 Nah kita akan belajar tentang volume bangun ruang bola Bangun ruangnya adalah bola Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat bangun ruang itu merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah contoh benda-benda yang termasuk bangun ruang itu ada tenda, lalu ada kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola ini ya adik-adik ya Dan beberapa benda lainnya Nah contoh benda-benda di sekitar kita ada yang berbentuk kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Adik-adik volume adalah seberapa banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek Nah bola adalah bangun ruang yang permukaannya itu memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya Adik-adik yuk kita ingat kembali ciri-ciri dari bola ini Ciri-ciri bola yang pertama hanya memiliki satu sisi yaitu sisi selimutnya saja Tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut Sekarang kita akan belajar tentang volume bola Nah untuk mencari volume bola atau volume bola itu rumusnya adalah 4 per 3 dikali pi R pangkat 3 Ya disini pi R pangkat 3 Pi nya itu adalah 22 per 7 atau 3,14 22 per 7 itu dipakai jika R nya ini adalah kelipatan dari 7 Sedangkan jika R nya itu tidak kelipatan dari 7 Maka pi yang kita pakai adalah 3,14 Sekarang kita langsung terapkan saja rumus volume bola tadi pada soal berikut ini Yang pertama tentukan volume dari bola berikut ini Nah disini bola ini memiliki jari-jari 35 cm Berapa ya volume dari bola ini ya Nah berarti kita tuliskan nih rumus dari volume bola Yaitu 4 per 3 dikali pi dikali R pangkat 3 Lalu kita tuliskan ya 4 per 3 dikali pi nya adalah 22 per 7 Mengapa 22 per 7? Karena disini R nya 35 35 itu adalah kelipatan dari 7 ya Dikali 35 pangkat 3 Nah disini bisa kita tuliskan dalam bentuk panjang 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali 35 Dikali 35 dikali 35 Karena kan 35 nya pangkat 3 Nah ini sebenarnya bisa kita coret adik-adik ya Disini 7 kita coret dengan 35 Berarti 35 kita bagi 7 Hasilnya adalah 5 Nah baru kita cari 4 dikali 22 dikali 5 Dikali 35 dikali 35 Baru kalian bagi 3 Karena disini masih ada per 3 Per 3 itu berarti dibagi 3 Hasilnya adalah 179.666,66 cm3 Jadi volume bola ini adalah 179.666,66 cm3 Nah kita lihat soal berikutnya Kita tentukan volumenya ya Disini diketahui jari-jari bola ini R nya adalah 10 cm Maka volumenya kita tulis nih rumusnya 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 Nah disini 4 per 3 dikali 3,14 Kenapa P nya 3,14? Karena R nya ini tidak kelipatan 7 Dikali 10 pangkat 3 Nah kita kalikan ya adik-adik 4 per 3 dikali 3,14 dikali 10 Dikali 10, dikali 10 Hasilnya ya ini dikalikan dulu Baru dibagi 3 Hasilnya adalah 4.186,66 cm3 Jadi volume bolanya adalah 4.186,66 cm3 Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita mengenai Cara mencari volume dari suatu bola Atau bangun ruang bola nih Adik-adik semoga paham ya apa yang Kak Citra sampaikan Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih